Kami meminta TNI Angkatan Laut Pertimal Kota Bumi Gawad Tanah Pengutara untuk menaati serta mematuhi 8 wajib TNI. Menyoroti persoalan tanah ulayat adat, Desa Penagan Ratu Kejamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang diklaim pihak TNI Angkatan Laut Pertimal Kota Bumi seluas kurang lebih 1.180 hektare, salah satu organisasi besar kemahasiswaan di Indonesia Angkat Bicara, Rabu 4 Oktober 2023. Menyoroti terkait tanah ulayat adat, yang mana juga di dalamnya terdapat tanah milik Juni Erik kesuas 200 hektare dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat nomor 01 garis miring 08 garis miring 77, surat nomor 263 garis miring WBT titik 3 garis miring B garis miring 78, surat nomor AG garis miring 100 garis miring 5 garis miring AR garis miring 83, kemudian surat keputusan Bupati nomor AG titik 200 garis miring B titik 86 garis miring SD titik 2 garis miring HK garis miring 80. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kota Bumi melalui Ketua Umum Rija Yasirman menyampaikan, berdasarkan atas aturan yang ada, serta tanah hak adat berupa tanah ulayat adat desa penagaan ratu, pihak TNI Angkatan Laut Prokimal Kota Bumi untuk mengembalikan tanah tersebut tanpa syarat. Menilai hal itu, menurut Rija, bila menel tanah tersebut dikembalikan ke masyarakat adat, maka akan berdampak positif bagi para masyarakat petani pewaris dari tanah-tanah adat tersebut. Hal itu lantaran para masyarakat adat yang ada di desa penagaan ratu, tertera pekerjaan di Kartu Tanda Pengenal atau KTP, masyarakat tersebut sebagai petani sungguhan, bukan sebagai petani, hanya tertulis di KTP saja. Kota Bumi juga menilai, selayaknya TNI Angkatan Laut Prokimal jangan menyakiti hati rakyat, karena hal tersebut juga tertera di dalam lapan wajib TNI yang harus dipatuhi setiap anggota militer di Indonesia. Selain menilai, HMI juga meminta pihak TNI AL untuk tidak menggarap lahan yang selayaknya menjadi lahan adat desa penagaan ratu Abung Timur. Terlebih, di atas lahan tersebut jangan adanya upaya intimidasi yang terindikasi menaku-nakuti masyarakat dengan cara membawa senjata api dan sesekali tak dengar suara letusan senjata, meski tidak terlihat secara langsung. Hal itu lantaran menurut Ketua Umum HMI Kota Bumi, saat ini Indonesia sedang dirundung banyak masalah terkait lahan seperti yang baru viral saat ini dirempang ke Pulauan Riau. Ditayangkannya berita ini, pemerintahan Kabupaten Lampung Utara melalui Tim Sembilan telah melakukan rapat antara pihak Joni Eri, Penagaan Ratu, dan pihak Angkatan Laut Prokimal. Yang kemudian sampai saat ini, belum mendapatkan keikhlasan pihak TNI AL Kota Bumi untuk mengembalikan tanah ulayat adat desa penagaan ratu Kejabatan Abung Timur. Sementara, menurut informasi masyarakat desa penagaan ratu hingga berita ini ditayangkan, perusahaan tebu masih menggarap lahan ulayat adat desa penagaan ratu dengan diduga di Kabupaten Angkatan Laut Prokimal, Kota Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rizaya Sirman, Ketua Umum HMI Cabang Kota Bumi, dengan ini menyatakan sikap terkait kolom NIP yang terjadi di Kabupaten Nampung Utara, khususnya terkait tanah ulayat adat yang ada di desa penagaan ratu Kejabatan Abung Timur, Kabupaten Nampung Utara. Dengan ini, HMI menyatakan sikap kepada TNI Angkatan Laut Prokimal, Kota Bumi, Kabupaten Nampung Utara untuk segera menyerahkan tanah ulayat adat yang ada di desa penagaan ratu Kamatan Abung Timur, Kabupaten Nampung Utara yang seluas 1.100 hektare kurang lebih yang di dalamnya terdapat tanah dari saudara Johnny Eric seluas 200 hektare. Dengan ini, HMI menyatakan sikap untuk TNI Angkatan Laut Prokimal, Kota Bumi, Kabupaten Nampung Utara sebaiknya diserahkanlah tanah kepemilikan tersebut untuk diserahkan dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang baik dan semua akan kita terima dan akan kita lakukan dengan hal-hal yang berada. Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat nomor 01-08-77 surat nomor 263-WBT3-B-78 surat nomor AG-100-5-AR-83 Dengan ini, kami minta kepada TNI Angkatan Laut untuk menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat dan kepada masyarakat dan kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Penagang Ratu Camat Rabung Kimur, Kabupaten Nampung Utara pekerjaannya adalah petani bagaimana mereka mau melakukan aktivitas petani ataupun mengelola tanahnya tetapi tanah tersebut diambil atau dikuasai oleh TNI Angkatan Laut Prokimal, Kabupaten Nampung Utara dan Jepang Kota Bumi meminta TNI Angkatan Laut Prokimal, Kabupaten Nampung Utara mengakui surat keputusan Gubernur tahun 1977 dan surat keputusan Gubernur tahun 1999 serta meminta TNI Angkatan Laut Prokimal, Kabupaten Nampung Utara untuk tidak melakukan aktivitas represif intimidasi, tindakan menakuti warga di lokasi lahan tanah pelayat adat Desa Penagang Ratu, Camat Rabung Kimur, Kabupaten Nampung Utara dan kami meminta TNI Angkatan Laut Prokimal, Kabupaten Nampung Utara untuk menaati serta mematuhi 8 wajib TNI terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!